Intro Selamat datang di channel A3 Eripo Sebelum anda menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya guys Dan aktifkan tombol loncengnya Agar anda bisa mendapatkan informasi Mengenai produk-produk kami Selamat menonton Untuk CNC Masih belum bisa berproduksi Karena ini masih dalam proses pembangunan Mesinnya masih ditutup ya teman-teman Ini masih ditutup mesinnya Seperti kayak gitu Dan ini anak-anak sekarang lagi mengerjakan Untuk yang full CNC masih belum bisa ya teman-teman Ini ruangannya kita bikin sederhana Tapi enggak merubah fungsi Seperti gitu Karena di kita benar-benar terbatas ruangannya Karena sementara ini mesin Ini mesin ukuran berapa sih mesin tuh? Ukuran 2,90 m 2,90 m Lebar Lebar Panjang Panjang 2,60 m Panjang 2,60 m Tinggi Lebar Lebar 2,60 m Panjang 2,90 m Lebar 2,60 m Tinggi 2,60 m Tinggi 2,50 m Nah ini teman-teman Ini tingginya dari 0,50 m Tingginya dari 0,50 m Dalam keadaan 0 Dalam keadaan 0 Karena ini kan naik turun ya Si mesin ini naik turun ke atas Kalau naik bisa Bisa berapa meter Satu meter ada Nah ini Nah ini kita pakai terpal dulu Mesinnya ya teman-teman Takut kena cipratan semen Jadi ditutup dulu si mesinnya itu Dan Seperti kayak gini ya Situasi bengkel di kita Ini yang kerjain Apa tuh Tukang-tukang profesional di kita Semuanya Sampai ke Lagi ngerjain dulu Ininya ya teman-teman Seperti kayak gini ya Jadi mohon Sabar aja bagi teman-teman Yang mau inden Apa nanginya full CNC Ini masih dibenarkan dulu ya Ruangannya ya teman-teman Seperti kayak gini Ruang kerjanya Lagi dibenahin dulu Jadi gak bisa langsung Kita ini Soalnya sarana-prasaranannya Memang Sangat kompleks ya teman-teman Seperti gitu Nah ini Ini untuk Bentar Jadi Untuk operator CNC Ini Disini Dan ini sudah Dia kerja di laptop ya teman-teman Nah ini Sangat bakar Ini Bro Siapa ini Ini Anci Nah ini Kang Erwin Bro Oke Nah ini Biosangat jenius Lagi menciptakan sebuah program Tadi ruangan CNC-nya Sudah saya Sud Seperti kayak gitu Dan ini mungkin Untuk prototype pertama ya Ini untuk prototype pertama Ntar Kita bikin Seperti kayak gitu ya teman-teman Dan Seperti kayak gitu Dan ini Adik saya Lagi melihat Lagi melihat Apa tuh Kondisi kerja di kita Belum Belum ini ya teman-teman Seperti kayak gitu Nah ini Dia lagi nge-program Jago programmernya Memang Ken Erwin ini Sudah Malang melintang Berapa tahun kan Kalau di teknik 9 tahun 9 tahun Kalau di CNC Setahun lebih Setahun lebih Dan ini Sudah pakar ya teman-teman Dan sekarang kita Ntar akan Membikin kayak gini Jadi Memproduksi yang Full CNC Ya teman-teman Nah seperti kayak gini Ini Komputernya Gak kompetibel Kamerwin Gak kompetibel Ini komputernya Atau gimana Gak kompetibel Habis kayaknya Karena ini kan Sifatnya rahasia Ya teman-teman Jadi kalau misalnya Ini khusus untuk Hanya programmer aja Yang tahu ya Betul ya Jadi Sengaja Kamerwin Punya laptop sendiri Ya Khusus untuk kerja Seperti gitu ya Oh itu di kuningin ya Oh ini Apa tuh Seperti kayak gitu Oke gitu aja ya Untuk Informasi Mantap banget Coba kang Ngeliatin Punten Itunya apa tuh Gradasi itunya Perbesar coba Nah ini perbesar Oh iya Seperti kayak gini Ntar ya Tampilan untuk Chamber Perdana kita ya Teman-teman Ya ini ya Mungkin ya Ini sudah diukur Tinggal dimasukin ke Mesin CNC Mungkin kayak gitu ya Kamerwin ya Udah di mesin CNC Tinggal Jalan otomatis ya Seperti kayak gitu ya Teman-teman Ya mudah-mudahan Minta doanya Dari teman-teman semua ya Cik ya Ya Moga-moga Crew dari RTI RIPO Semuanya bisa Mewujudkan impian Dari teman-teman Impian dari Bedriller semua Agar Project kedepannya Lebih bagus lagi ya Kamerwin ya Dan Mungkin Gitu aja ya Teman-teman Ini informasi dari saya Itu ruangannya Bagi teman-teman Yang tadi tanya soal CNC CNC Ya di kita Masih belum fix ya Kang Erwin ya Terutama ruangan ya Kang Erwin ya Ruangan ini Masih belum Beres ya teman-teman Sementara ini programmernya Apa Desainernya ini sudah ada Kita Sudah datengin Kang Erwin Cuman ya Seperti kayak gitu ya Teman-teman Jadi mohon maklum Dan kedepannya mungkin Ini ya Jadi kita mempunyai Bukan artian maklum ya Kang Erwin ya RT jadi RT RIPO Memproduksi sendiri ya Jadi gitu Jadi kita bikin sendiri ya Kang Erwin ya Seperti gitu Jadi bikin sendiri ya Teman-teman Dari kru dari RT RIPO Nah ini ada saya Sekarang lagi Konsultasi sama programmernya Kang Erwin Lewat-lewat Kementer Kang Erwin Ntar Kang Erwin yang sendiri Yang ngedesainnya ya Ya Seperti kayak gitu ya Oke teman-teman Terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya Dan Oke Lu Semangat kerja disini Semangat Walaupun lu kemana kemarin Tapi tetap Lu bukan Disini gak ada Gak ada istilah pegawai Atau kayak gimana Disini semuanya adik kakak ya Betul gak Kang Erwin ya Disini gak ada Namanya pegawai Disini gak ada yang namanya Ibaratnya ini Semuanya adik kakak ya Betul gak Jadi kalau ada yang misalkan Kena omel Atau kayak gimana Ya wajarlah Kaka yang paling tua ya Kang Erwin ya Misalnya Banyak bacotnya Atau kayak gimana Tapi yang jelas Jadi kita kekeluargaan ya Kang Erwin ya Jadi gak ada Ibaratnya Lu pekerja atau kayak gimana Gak ada ya Kang Erwin ya Gak ada disini Gak ada karyawan Gak ada apa Kita semua keluarga ya Cia Oke Oke semangat ya Cia Gue cabut dulu Oke Berarti kayak gitu ya Gak ada disini 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 Gak ada disini